Intro Halo, apa kabar anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersunah Arief, dan bersama Bung Roky Gerung. Hari ini selasa tanggal 22 Desember. Hari Ibu ya, Bung Roky ya? Hari Mak-mak sebetulnya. Hari Ibu itu sama seperti hari Mak-mak. Hari Ibu juga dimulai dengan satu isu politik di masa lalu, dan sekarang juga Mak-mak selalu terlibat dengan isu politik, bahkan di pagi hari. Jadi selamat Hari Ibu, Junto, Hari Mak-mak. Nah, di luar Mak-mak yang berbahagia sedang mendapat ucapan selamat, ini banyak orang yang sedang dak-dik-dok. Karena rencananya kan sebenarnya hari ini Presiden akan mulai memanggil orang-orang yang masuk ke Kabinet. Tapi rupanya diperpanjang nih dak-dik-doknya, karena menurut Sekretariat Presiden, hari ini belum ada jadwal pemanggilan. Jadi hari ini masih internal. Padahal tadi ada seorang tokoh yang namanya Disput-seput, saya juga sudah chat dia, selamat ya Mas. Dia menyebutnya bahwa belum kok, belum ada panggilan. Semuanya tidak ada yang pasti. Oh, soal istana. Saya pikir dak-dik-dok kenapa akan dipanggil KPK, dipanggil Komnas HAM, oh inilah, inilah. Kalau dak-dik-dik dipanggil istana, udah nggak laku itu. Artinya, itu satu peristiwa yang orang nggak anggap lagi penting. Dipanggil jadi Menteri, mau dipanggil jadi apapun di istana. Orang anggap yang lebih penting kita menunggu seseorang atau beberapa orang dipanggil oleh KPK atau dipanggil oleh Komnas HAM. Nah, itu bar kita deg-degan itu. Ya, ya, ya. Oke, jadi kalau targetnya, katakanlah biasanya kan kita sering mendengar, ada soal pengalian isu gitu misalnya. Ini nggak akan mempan ya, kabinet magnet soal perresabel kabinet itu udah struknya lemah ya, Bung Roki? Itu, ya, baterainya udah habis, baterai kabinet udah habis. nggak ada cahaya lagi datang dari istana. Jadi, sekali lagi, publik sudah melampaui isu tentang politik elit, orang nggak peduli lagi. Sekarang orang ingin lihat politik keadilan. Dan itu yang orang tuntut dari KPK, dari Komnas HAM. Jadi, pemanggilan KPK sebetulnya yang punya magnet kuat sekarang. Demikian juga pemanggilan Komnas HAM, pemanggilan oleh Komnas HAM, itu juga akan menimbulkan harapan baru terhadap peristiwa di kilometer 50. Itu soalnya itu. Oke. Sebelum kita masuk ke topik yang hangat tadi, saya sendiri agak heran, mengapa masih, kalau publik merasa itu tidak penting lagi, mengapa masih banyak politisi, bahkan juga profesional, yang masih berharap-harap cemas untuk masuk ke kabinet, Bung Roki? Ya, karena banyak politisi yang menganggap buku otobiografinya belum selesai. Jadi, ada bab terakhir, yaitu pernah menjabat di kabinet. Kan selalu ada kemewahan, kalau di dalam otobiografinya, yang akan dia ceritakan pada anak cucu-cicitnya, bahwa dia pernah ada di kabinet. Jadi, mungkin itu yang lagi ditunggu, menyelesaikan bab terakhir dari biografi yang bersambutan. Itu konyolnya di situ. Kan orang ingin biografinya itu dicatat di dalam sejarah bangsa, pernah melakukan sesuatu, dan menghasilkan sesuatu buat republik. Nah, itu mestinya di dalam periode kepimpinan seorang presiden yang bermutu. Kalau sekarang kan orang anggap bagaimana presiden lagi sibuk dengan isu kelurahan, tapi ada yang ingin masuk di kelurahan yang bermasalah. Kelurahan istana kan lagi bermasalah sekarang kan. Jadi, kita lihat tingkat peradaban purti kita betul-betul dangkal. Karena seolah-olah dipanggil jadi menteri itu sesuatu yang mewah. Ya, zaman dulu iya. Zaman sekarang siapa yang peduli? Nggak ada orang yang hafal nama menteri sampai dia akhirnya dikasih rompi kuning. Baru orang hafal namanya tuh. Iya, iya, iya. Betul. Saya sering lupa gitu. Tiba-tiba saja ketika ada yang pakai rompi kuning saya baru-baru, loh, ini kawan jadi menteri lupanya gitu. Absurd. Oke. Muraki, ini soal anak Pak Lurah ini rame. Karena kelihatannya, wah, keren sekali tuh kemarin Gibran. Karena udah berani bicara pada media bahwa silahkan tangkap gitu. Kalau memang ada bukti. Wah, itu namanya fenomena lilin. Lilin itu sebelum dia padam, dia menyala terang-benerang, terus padam. Sumpuhnya habis gitu. Demikian juga dalam isu Lurah ini. Jadi ada orang yang mesti, silahkan, nggak ada soal. Iya, kemudian dia padam gitu kan. Jadi, ini sebetulnya, ini gejala-gejala semacam ini yang menunjukkan bahwa kekuasaan itu sebetulnya sedang berada di, sedang menuju ujung. Nah, orang yang sedang menuju ujung itu biasanya pakai energinya habis-habisan tuh. Sama seperti sprinter. Kalau dia tinggal 20 meter, dia habisin energinya tuh. Supaya tiba di finish. Tapi, kadang-kadang, dan sering, justru nggak tiba di finish. Karena udah kehabisan energinya, tapi maksa. Nah, itu juga, saudara siapa tadi, Gibran itu, berreaksi, dan itu reaksi yang bisa diduga. Kan nggak mungkin, saudara Gibran mengatakan, hal yang sebaliknya itu. Menuduh orang lain. Kan dia mesti katakan, saya tidak terlibat, silahkan periksa. Lain, kalau memang ada semacam jiwa besar untuk mengatakan, oke, sangat mungkin ada peristiwa di belakang saya yang tidak saya ketahui, maka saya bersedia dipanggil. Tapi kalau ekspresinya adalah, silahkan buktikan dengan bahasa tubuh yang terbaca agak arogan. Nah, itu menunjukkan bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Itu cara kita membaca bahasa tubuh politik begitu. Ya, makanya saya termasuk yang mendorong agar, ya karena Gibran yang bersedia datang, ya dipanggil saja, karena penyidik KPK kan menyatakan juga akan mendalami kasus ini. Mengapa? Saya kan teringat ketika Presiden Jokowi pada dua periode, beliau menyatakan bahwa saya tidak punya beban lagi. Nah, saya kasihan nih, karena Gibran kan sebentar lagi dilantik. menjadi wali kota, kemudian dia membawa beban masa lalu. Beda dengan bapaknya yang tidak punya beban, dia justru punya beban. Ya, itu soalnya kan. Sekarang nanti kalau ternyata dalam proses pemanggilan KPK itu panjang, sehingga pelantikan wali kota itu tidak bisa dilakukan. Kan kosong lagi wali kota Solo kan. Kalau proses pemanggilan KPK itu memerlukan kehadiran Saudara Gibran itu jadi komplikasi politik baru. bukan segera di Solo tapi juga di Republik. Karena itu yang paling masuk akal Pak Jokowi panggil Gibran, telepon aja Gibran untuk siap-siap jadi menteri misalnya. Kan ya, kalau gagal jadi wali kota bisa jadi menteri kan. Kan bisa aja. Oke, tapi Anda sendiri apakah yakin gitu KPK berani sampai menjangkau atau bahkan memeriksa kemudian kalau terbukti menangkapan Pak Lurah ini. karena banyak sekali kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan politisi dengan nama besar juga hilang tak. Tentu rimbang yang kita menyebut kasusnya misalnya Harun Masiku. Ini ujian pertama dari KPK yang tiba-tiba orang anggap wah KPK hebat karena langsung buat langkah yaitu menangkap OTT dua menteri dari kabinet Jokowi dan menteri-menteri yang betul-betul powerful karena didukung oleh partai yang kuat. Satu adalah Gerindra Pak Edi itu Edi Prabowo lalu Batubara dari PDIP. Kan itu memperlihatkan bahwa KPK betul-betul sekarang ingin profesional ingin berintegritas. Itu yang dicatat di hati Mak-Mak. Nah sekarang Mak-Mak menagi hal yang sama yaitu perlakuan KPK untuk berani memanggil Gibran. Kan ini tantangannya buat KPK. Nah saya percaya bahwa KPK hari ini kali ini dia gak mungkin lagi ya siksak di dalam soal-soal semacam ini. Karena reputasi dia dalam dua OTT kemarin Menteri Perikanan dan Menteri Sosial itu akhirnya nanti hilang juga reputasinya kalau dia tidak lakukan hal yang sama pada anak presiden. Ini soalnya. Apalagi majalah Tempo itu udah nyampe ke Kutub Utara itu isu itu maksudnya KPK anggap itu sebagai angin lalu gitu. Gak mungkin go on with the wind itu isu semacam ini. Ini memang ternyata begitu dibuka dibuka makin ngeri-ngeri sedap ini fakta tentang kasus Bangsos ini. Karena seperti diakui oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ternyata dia mendapat laporan dari masyarakat jumlah yang dipotong itu bukan 10 ribu Bung Rokit tapi 100 ribu. Jadi artinya angkanya ini 10 kali lipat lebih gede dari yang disampaikan sebelumnya. Ini dahsyat ini Bung Rokit. Artinya ada persiapan kejahatan yang gak sempurna dan memang semua kejahatan tidak bisa sempurna. Karena itu Tempo akhirnya mencicil pengetahuannya. Sama seperti Natra Shihab mencicil informasinya. Sama seperti front macam-macam situs dan jurnalis mencicil beritanya. Karena kita lagi bertanding sebetulnya dengan arogansi kekuasaan. Karena itu kita anggap aja bahwa rasionalitas publik telah pulih melalui media-media yang kritis. Melalui Komnas Ham yang akhirnya menunjukkan kemampuan dia profesional untuk mengambil jarak dengan kekuasaan. Nah semua hal itu harus diikuti oleh KPK oleh langkah KPK. Karena itu ada berita baru ternyata 10 kali lipat maka KPK mesti kerahkan energinya 10 kali lipat. Nah kalau dia berhenti di sini orang menganggap berarti permainan politik tetap masuk di dalam KPK lalu reputasi KPK lenyap lagi dan orang akan balik pada parlemen jalanan pada KPK jalanan pada pengadilan jalanan kan ini bangsa kita mesti tumbuh dengan percaya bahwa institusi-institusi itu harus beroperasi tanpa intervensi. Bahwa kemudian kita anggap ya tapi asal-usulnya kan intervensi KPK kita tahu sejarahnya dipilihkan oleh istana pansusnya atau panselnya bermasalah segala macam lalu macam-macam itu. Nah itu yang mesti kita hilangkan dengan meminta KPK untuk lakukan hal yang betul-betul profesional gak ada urusan dengan politik bahwa seorang siapapun mau anak presiden mantu presiden anak lurah cari desa kan itu inti dari membangun peradaban politik membangun peradaban hukum kan. Jadi saya kira publik ingin sekali mendorong dan melihat hasil kerja KPK yang betul-betul efektif. Jadi dengan fakta itu ada dua front sebenarnya sekarang dan ini akan menjadi menarik perhatian bukan hanya masyarakat dalam negeri tapi masyarakat internasional yakni satu Komnas HAM yang bekerja melakukan investigasi menyelidiki kasus tewasnya orang Laskar SPI dan kemudian sekarang ada kasus pansos yang angkanya gede banget. Sebenarnya kita perlu menyarankan kalau betul ini kan kita gak tahu betul atau tidak kalau cuma diulur-ulur untuk membuat isu lain soal principal cabinet sebaiknya segera saja cepat diumumkan karena itu gak ada gunanya ya ya itu kalau cuma soal teknis kan memang ada kekosongan gak mungkin terus-menerus ada menteri yang di jabat at interim jadi harusnya Presiden Joko ya lakukan aja itu kan pekerjaan administrasi biasa supaya orang selesai dengan problem itu dan Presiden fokus pada dua front ini atau mungkin saya nyebutnya mungkin tiga front itu ada front front pembela islam front pembela komnasam front pembela kpk tambahin satu lagi front pembela fnnn ini 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 semua ini ini apa ini kasusnya big case semua ini jadi kita akan menunggu bagaimana cara pemerintahnya berkelit karena selama ini gampang sekali kelihatannya di Indonesia ini menenggelamkan isu-isu yang hot dengan isu-isu yang lain gitu itu teknik itu udah udah punahlah sejak sebulan lalu sejak kilometer 50 udah gak bisa lagi teknik memanipulasi headline memanipulasi berita itu semua orang bisa lakukan investigasi secara private sekarang dan itu dijamin oleh hak asasi manusia semua orang bisa datang ke forum-forum hak asasi dunia untuk melaporkan kasusnya walaupun secara statuta Indonesia Indonesia misalnya belum ratifikasi statuta Roma atau segala macam protokol tetapi mata internasional itu melalui pers internasional pasti akan mengizinkan citizen untuk melapor soal-soal hak asasi manusia ke forum internasional bahkan akan dicarikan jalan oleh pers dunia untuk membantu Indonesia itu supaya didengar di dalam forum-forum hak asasi manusia internasional nah di dalam negeri juga imbas itu akan datang terus jadi ini satu era betul dimana ujian terhadap moralitas ujian terhadap integritas memimpin dan ujian terhadap dignity bangsa ini dipertaruhkan nah saya kira bagian ini akan jadi isu penutup tahun dan tahun depan akan dibuka dengan pemberitaan misalnya si ini akhirnya ditangkap si itu akhirnya diadili jadi kita ingin lihat 2021 yang tinggal satu minggu lagi ini menghasilkan Indonesia yang baru Indonesia yang bermutu sehingga headline 2021 Komnas HAM sukses KPK berhasil FNN tidak dipersekusi ya itu yang saya mau dengar oke baik terima kasih Bung Roki kita tunggu saja bye oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih